Selamat datang di Base Game Gue bisa tau kenapa gue kalah Apa yang terjadi di sisi lain dari map Anjay Ya semoga bermanfaat lah Gue disini lawan Kaisa sama Kaisa sama Leona Di landing face atas itu sebenernya gak terlalu Apa namanya gak terlalu ribet ya Karena Leona Gak terlalu agresif juga Dia mainnya Seinget gue Plus Seraphine kan hero-hero jauh tuh Jaga jarak jadinya Biar gak kena covid Anjing garing Seraphine itu Termasuk unrated hero dia Unrated champion dia Sebetulnya tuh masih bagus banget Bahkan sampe challenger harusnya masih bisa gitu Cuman ya gitu Orang-orang gak Terlalu meremehkan Karena dia gampang dipepet Sama dia Skill shotnya susah kenanya Termasuk yang Termasuk yang susah gitu Walaupun hitboxnya udah gila-gilaan gede Kayak jarak jarak yang dikasih ke Seraphine itu gak terlalu jauh Jadi kayak mending lu pake jana atau nami sekalian Bisa ngeheal bisa nge-shield Jadi pas nge-thread walaupun jaraknya gak jauh Tapi lebih aman Kalo seraphine tuh kalo nge-thread semuanya damage Kecuali skill 2 Skill 2 juga area Shieldnya gak terlalu gede Tapi nambah movement speed Kalo misalnya ada stack penuh kayak gini nih Dia bisa nge-heal juga Di apa namanya Ini apa yang terjadi Supportnya roaming Gak dapet apa-apa Serafine itu Sebetulnya gue nge-pick seraphine disini Karena menurut gue tim fightnya bakal bagus banget Bagaimana disini lumayan dapet Tapi ya gitu lemahnya enchant Enchanter Support tuh gitu Gak bisa ngetangin apa-apa Jadi kalo ada yang kepepet Mau gak mau lu harus Cabut juga gitu Kayak misalnya tadi TF kan kepepet tuh Nah gue gak bisa nolong banyak Kecuali skill 2 Terus gue sendiri harus cabut Gue gak bisa ngetangin macem-macem Gak bisa body block macem-macem Disini dapet gitu Wah masih ada flash ternyata Leona Jadi sayangkan Ya tadi gue nge-pick Serafine tuh Karena team fight ini bagus banget ya Ada ultinya AC yang bisa dari jauh Ultinya Mumu Area gila-gilaan ya kan Terus Garennya tinggal skill 3 Terus kalo ada yang sekarang tinggal ulti Terus TF bisa nge-chunk Nge-pill Seenaknya dia udah bebas TF setelah di buff tuh Jadi sakit banget Gak ngotak sebetulnya Gue malah bingung waktu itu Kenapa TF di buffnya TF salah satu hero yang menurut gue gak perlu di buff Karena Skill globalnya itu sendiri udah Udah OP Udah OP dia Kalo bener makanya mah Nge-geng Mau sakit gak sakit Tetep mati orangnya Oke Jadi teorinya itu Teori nih Hanya sekedar teori Amumu masuk ulti Gue ulti Udah fix gak ada yang bisa nge-counter Counter to team play kayak gitu tuh Disini gue telat ya Mohon maaf midliner Gak bakal bisa counter tuh Team play yang Amumu ulti Gue ulti Aceh bisa Free Garen Tank Bat gitu kan Karena mereka gak ada Yasuo gak ada Braum Yang apa namanya Yang menghentikan ulti gue Nah disini gue ke pendel Gak buat Seperti biasa Gak bisa di rewind ya Gue niatnya mau naruh Ward deep situ Kedalam situ tuh Nah Gue niatnya kesitu Tapi ternyata Sudah ada gue disini Gue di dalam Akhirnya Kemendel Terus Amumu nya disini Masih maksa Walaupun bagus Dia ultinya Kalo berapa orang Cuman yang gak guna Kita efek bisa bunuh Mantap Oke mantap Disini gue gak tau Ngapain telat Disini kita dapet dragon Tersenadegen kita yang dapet Team fight nya bagus Tadi sebetulnya Cuman ya itu Kurang rapi Amumu ulti Sekarap lari Baru Pada dateng Karena emang Terlalu cepet Dia engage nya Tapi tetep Ending nya bagus Itu shield nya Tadi buat Nambah movement speed Aja itu Gue pakenya Karena darah Masih pada full full Biar pada lari Disini Chaos Penuh Gak ada war Wart Coba gue liat Fog of War Sementara musuh Wartnya Satu Dua Wah Chaos Disini gue Gak ada war Sama sekali Wart Wart gue Satu disini Cuman baru Aja Sama ini Baru taro Rapi juga Mereka Tidak Hapsu Oh Oh berarti Wokong nya Udah Hapsu Tidak Tidak Sabar Sabar Banget Sabar Wokong nya Nunggu disitu Sabar Yang salahnya Yang salahnya gue Gue tuh Kebiasaan Narrow Wart Agak deep Kedalam Disini Karena menurut gue Kalau Wart nya disini Siapapun yang Lewat Siapapun yang Lewat Itu bakal keliatan Jadi kalau orang Masuk bus Itu pasti keliatan Nah Lemahnya Wart disini Kalau misalnya Kayak tadi Wokong nya Sabar banget Nunggu di bus Pas gue Wart Dia tetep Gak keliatan Tercuma Dia ada di bus Wart saya Tidak melihat Ke bus Kalau seandainya Tadi gue Narrow Wart di bus Bisa gak Jadi ngeging Tadi Bad Bad Placement Nanya Di gue Jadi lain kali Gue bakal Narrow di bus Ujung banget Ujung sini Cuman ya gitu Kadang sakit Tapi tak berdarah Udah mepet bus Tapi gak masuk bus Jadinya Sebelah bus Malah gelap Gak jelas Ya gitu deh Oh bisa di zoom out Zoom Pusing Pusing ya Gue zoom out Aya biar lebih Enak Dibawah Darius nya disini Juga kuat Dibikin Triforce Jadi harusnya Tipis Dilihat Garanya Juga 3-0 Menang Daripada Darius Kita lawan Tim A51 Apalah Itu A51 Disini Lemahnya Seraphine Disini Juga Kalo Nge-Geng Gak bisa Gak bisa Kayak Gua Kalo Misalnya Pake Brawn Pake Apa Kuti Gue Mana Kok Nggak dipake Apakun Dara Disitu Gue Salah Kayaknya Gua Udah Ada Kuti Tapi Harusnya gua nah kebanyakan salah-salah telat-telat tematisme nice gameplay bagi mereka serapin gitu lemahnya walaupun dia niatnya nge-geng cuman dia nggak bisa kayak kalau pakai Leona nggak bisa kayak kalau pakai Braum atau Alistar yang langsung bubak biar gitu nggak bisa serapin bener-bener harus di belakang nunggu NGC orang gitu kalau masih di low elo masih bisalah serafin ulti kena tiga orang walaupun enggak ada setupnya sama sekali itu masih bisa kalau di udah mulai di high elo atau mid elo sudah susah orang udah ngerti serafin kapan mau ulti udah mulai hati-hati mereka masyarakat jadinya kayak mereka nggak bakal bodoh-bodoh amat maju-maju gitu aja di serafin bagus banget kena tuh susah tadi ulti tapi nggak terjadi apa-apa jarang banget serafin ulti kena bagus tuh nyarang jadi kalau komposisi kayak gini amumu juga skill satunya susah banget kena tuh termasuk yang hitboxnya agak pelit amumu jadi kalau kayak gini tuh AC ulti Garen masuk pas lagi penuh baru amumu masuk gua ulti harusnya sih gitu teorinya sih gitu ya cuman ya udah namanya orang beda-beda napsu ini hasilnya kependel-beda mati tapi dapet kepanis ulti aja ulti nah harusnya disini gua ulti cuman kayaknya tadi baru kepake dibawah kan jadi masih cooldown jadi gua nggak ulti-ulti baru banget aku udah udah baru banget tuh baru banget selesai mati tapi cepet banget namanya canter kan uh wadah sini tempatnya lumayan bagus walaupun AC nya kepepet dulu jadi kayak kalau ada AC lumayan tadi kita bisa bikin AC nya kaya cuman yaudahlah disini udah apa namanya midliner kita sama topliner kita tuh udah megang banget kasarnya ya midliner musuh juga udah kalah sama midliner kita topliner musuh juga kalah sama topliner kita gitu cuman ternyata pas gua lihat amumunya tuh bikin amumu magic gitu nggak ngetank ada sih satu-satu item tank cuman nggak bakal kuat loh buh disitu nice banget apa shockwave nya karyanya disini tempat kita kalah amumunya kecepetan mati enggak bisa banyak nah makanya gue bilang kalo komposisi kayak gini gitu nggak bisa ngandelin garen buat ngetankin terus gitu karena ada garen terus lo jadi bisa bikin item magic tuh nggak bisa gitu ini amumunya bikin abisal mask sementara musuh magic nya cuman oriana bener lo bikin abisal mask jadi lebih sakit ke musuh kan magic magic damage apapun cuman itu tadi lo kalo kecepetan mati ya fungsinya buat apa juga kan amumu tuh bakal ada di depan gitu dia bukan assassin dia bakal ada di depan dan dia nggak bakal bisa lari lagi gitu kalo udah masuk amumu tuh nggak bakal bisa keluar gampang beda sama siapa ya wukong dah wukong wukong dibikin sakit banget pun lethal itu juga skill 3 skill 2 nya bisa dipake buat lari terus bisa re-engage terus bisa re-engage lagi kalo amumu kan udah one way ticket aja gitu kalo amumu kan udah one way ticket aja gitu amumu tuh dapet satu cuman gak worth it disini dulu dua orang ya amumu tuh one way ticket cuman masuk udah lu tinggal berharap lu tidak mati gitu nggak bakal lu bisa lari apalagi amumu pasti masuk ngincar tiga orang atau lebih kan berarti posisinya disitu bakal ada tiga bakal ada orang lebih banyak daripada lu karena lu pasti cuman sendiri mulainya kalo misalnya lu nggak bikin agak tank kayak lu perlu sunfire ages lu perlu abysal mex nah itu sebenernya udah cukup ngetank gitu gua sendiri kalo pake amumu pun bikin sunfire cap terus jadiin liandri terus jadiin abysal mex itu pun udah lumayan kuat ya sama sepatunya tuh sepatu yang nambah darah lupa gua namanya apa gargoyle stone plate apa ya ya pokoknya sepatunya tuh sepatu yang itu lah ini sepatunya sepatu yang ioniannya yang lari masalahnya dia masuk lari mati percuma amumu tuh perlu ada durable gitu dia mau nih percuma mati dia skill 2 nya tuh dps kayak racunnya timur racunnya singet jadi kalo mati udah selesai sementara itu penting gitu buat ada di team fight buat ngepil pelan-pelan banget kalau taunya sekarat kan ga ada yang tau ya yang bikin sekarat amumu skill 3 nya juga bukan ngeburst banget gitu kecuali emang kalo lu bikin assassin sih kayak lu dan egg tuh kayak kalo di pc itu bisa lu bikin abadom dan lain-lain cuman harus tetep liat situasi gitu disini tuh kita perlu frontliner amumu yang dia kuat nahan damage banyak karena musuh tuh tipenya tuh apa? satu udah fokusnya gitu satu ga mencoba ngincar core karena dia tau frontliner kita ga kuat jadi kayak elah amumu nya juga cepet banget mati ya belakangnya ya amumu mati tinggal belakangnya ini orang pas amumu mati kita juga ga sekarat-sekarat banget sih jadinya gitu amumu tuh mau gimana pun juga harus juga harus apa namanya harus tetep ngeteng ga bisa tuh amumu kecuali mungkin lu cukup banget ya udah challenger ya hahaha dia baru emerald gitu masih dia juga user support yang pokoknya steeple lah sama gua OTP Sona kalo disuruh jungle cuman bisa amumu cuman ternyata ga bisa-bisa banget kalo gua liat sih itemnya bikinnya ga ga sesuai kebutuhan tim gitu dia bikin itemnya tuh suka-suka dia salah banget kalo lu bikin item lu liat musuh liat tim ga bisa sembarangan lu ah gua bikin amumu majika ga bisa kalo misalnya timnya udah kayak lu jungle atau pegaren bawahnya brown ya lu bikin amumu majika lah bebas tanknya dulu itu tanknya cuman cuman satu tapi lu tetep maksa magic ya tidak akan ada artinya disini tadi team fightnya bagus ya amunnya dapet berikan juga disini harusnya bisa menang ini gua kill karena sisa cuman yaudah yaudah gitu aja disini gua terlalu maju ini kalo gua pengen maju mati mati gua mati gua udah oh oriana separat dari separat nih waduh nice banget oriananya bro tuh terusnya hoki sih hoki 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 gak terima gua gak jago-jago amat wah pamer m7 biasa ya kan pamer m7 gak gak jago-jago banget kalo jago dari tadi juga amumunya satu orang gitu ini juga matinya amumu ini masyidnya banyak banget amumunya udah bikin apa dua item magic pun gak ngaruh kena wah itu panah ngedrift kena udah bikin dua magic item pun gak ngaruh gitu dia damage nya gak sakit apalagi magic nya itu tuh apalah kristal itu pokoknya kalo kena magic apa skill kita musuh jadi nge slow percuma gak sih lu ngejar ngejar siapa di burst balik aja mati anjir lu gak ada bikin item durable tapi bikin item itu mubazir lu gak kayak singet singet tuh walaupun full magic dia masuknya lari keluarnya juga lari dia kenceng ada darahnya ulti nya jadi dia bikin item itu tanpa bikin item defense juga masih strong amumu apa amumu tuh hero under attack juga sih sebetulnya jadi kayak gak banyak orang apa ya gak banyak orang tau counternya dan gak banyak orang juga yang ngerti komposisi anjay komposisi saya gak ngerti apa formula-formulanya kalo gimana amumu gimana gitu karena memang bukan jungle favorit jungle mah sekarang kalo gak Lee Sin temen wukong terus siapa yang evelyn janggong tuh bentar bentar lagi ada kasi krenggar ya kasi krenggar disini amumnya udah abis itu gak guna kan mati deh tapi disini nice teamfight teori gua terjadi ya amumu ulti gua ulti liat gak ada yang bisa counter kan mati semua kan itu teamfightnya bagus banget kita bener-bener komposisinya tuh bener-bener bagus buat teamfight gak bakal bisa kalah coba lu bayangin kalo amumunya bikin tank bikin item tank dah nambah itu yang apa namanya yang yang staff itu kalo dibikin sunfire cap dia bakal bisa sampe ada sampe nanti terus tadi oriana disini juga bakal mati pasti sama dia tadi nice teamfight banget teorinya terjadi cuman ya ya gitu deh harusnya emang kita komposis kayak gini tuh tabrak tabrak maut aja tabrak 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 nah disini mereka apa namanya baron terus gua ngepush sebagai serafin tuh enak ya dia gak kayak support-support lain dia bisa ngabisin wave cepet banget kayak luks lah skill 1 skill 3 abis kalo sama serafin juga qw abis wave musuh wq abis musuh eh qe abis creep kita dapet baron dan harusnya harusnya yang kita lakukan adalah ngepush ngepush aja kasih pressure ke tower tower yang belum hancur kita tinggal tinggal push aja babi buta babi buta dan nih disini langsung abis dimana langsung oh gokil gak gak ada support kayak gitu tuh gak ada gak ada cepet banget ngabisin disini harusnya kita ngepush aja agak pede cuman gua lupa sih apa yang terjadi sih wah udah resumnya disitu ternyata oh disini engage salah ini disini harusnya pulang aja cuman bingung juga dua orang ini gak ngepush ngepush ya padahal gua aja udah disini 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 tim vatic kita kalah nih cepet lho nima tuh leona missnya kultinya udah miss harusnya gak aman oke 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 masih aman mereka kok gak berani ya padahal mereka kalo war bisa mungkin karena ngeliat KDA nya yang beda dikit kali riskan buat comeback sih emang kalo misalnya team fight nya yang kayak tadi terakhir terjadi lagi kamu mau ulti gua ulti kena semua itu pasti menang udah fix bisa comeback cuman disini gak kalah gua kalah gua ngeblame amumu nya mampus amumu nya siapa itu uniknya jasona things ya itulah ya orang itulah ya jasona things itulah ya harusnya bro lu bikin tank bro jangan full magic bro gak guna bro terus disini juga mumu nya aneh pingin bikin apa gak tau setau gua mau relo gak ini dah terus tapi dia bikin pedang juga gua di sini kepeda oh disini kepeda oh enggak gua kira ada yang kepeda coba gua cepetin dikit wui 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 cepet juga war baron yah Oh iya bener war baron, pecah gitu Disini amundinya gak tau gak tau Kalau ading TP masuk Yang dikira amundinya bakal masuk Terus disini gagal Demati semua gitu Yap, dengan itu kita kalah Good game Semoga komentar gue ada manfaatnya ya Semoga ada yang nonton Terima kasih udah Yang nonton, terima kasih udah nonton sampai akhir Jangan lupa like subscribe Goodbye Oh iya kalau ada ide-ide apa di bawah komen aja ya Jangan ragu, oke bye